Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan kita keliling Indonesia Nah teman teman Hari ini kita berada di Stempel 8 Menteng Jakarta Ya kita mau Coba ini Mie ayamnya Mie ayam cukup populer Jadi gak usah berlama lama lagi Jangan lupa subscribe like komen dan share Dan saksikan terus videonya sampai dengan selesai Karena itu semua gratis ya Oke kita mulai dari sekarang Yuk Oke teman teman kita sekarang lagi ada di Stempel 8 Mie ayam ya Dengan pak siapa maaf Agus Oh pak Agus ya Nah ini kita bisa lihat Cara Pak Agus ya buat Menyajikannya teman teman Jadi Disini banyak banget tadi Pembelinya Jadi Bisa kita lihat Cara penyajiannya Nah itu pangsitnya Kita buka dari jam berapa pak Jam? Sengah lapan Sengah lapan Tutup jam berapa pak? Sengah lapan Oh jam satu siang Tapi tiap hari kita buka pak Oke Kalau sehari itu bisa sampai berapa Mie pak Dihabisin pak 150 150 150 apa nih? Kilo? 150 porsi Oh 150 porsi Iya rata-rata ya Iya Oke Kita buka dari Tahun berapa pak Agus? Bapak sudah Tahun 80 Oh tahun 80 Oh Jadi pak Agus ini Anaknya saya ini Bapak yang awalnya Wah mantap Pak Agus sendiri dari tahun berapa? Saya dari 2010 Buih 2010 ya pak ya Mie nya ini kita buat sendiri ya pak Buat sendiri Kelompokan aja Suara saudara Iya 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 Jadi 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 di pasar Oh Jadi pak Agus ini Dia mengoptimalkan Saudara-saudaranya Untuk buat mie nya Teman-teman Kelompokan Iya Jadi buat kalian Yang ada di sekitaran Kota Jakarta Atau dari kota lain gitu ya Yang pengen nyobain Mie Pangseed gitu ya Di SMP 8 Jakarta ini Cukup populer sih Di Jakarta Jadi Mampir ya disini Jadi mie pangsitnya itu pakai basur teman-teman Kalau seporsi nya kita berapa pak? Bagus Kalau pakai basur 14 ribu Oh pakai basur 14 ribu ya Kalau pakai basur 10 ribu Oh 10 ribu ya Oh itu mie nya aja ya Mie ayam nya aja ya Pakai basur Oke Tapi yang paling populer Yang kita pakai yang basur ya Basur umumnya ya Wah sudah jadi teman-teman Oke Terima kasih ya Bagus ya Nah teman-teman Sekarang mie nya sudah jadi nih Wah Kita siap-siap Menyantapnya dulu ya Kita siapin dulu kecapnya Tuh teman-teman Sama daun bawangnya Uh Kita siapin dulu kepingan nya Wih Mantap Sudah gak sabar nih kita mau coba ini ya Nih teman-teman Kita coba lihat dulu Ini ada ayam nya ya Nah ini Ada pangsit nya Jadi pangsit nya ini Yang bikin menunjurkan tuh Biar teman-teman ya Tuh pangsit nya Terus ini ada ayam nya Ya Kemudian ada sayur sawi Bakso yang paling penting Ini yang paling Luyan Kemudian Mie nya Nah ini mie nya ini buat sendiri teman-teman Jadi kita langsung saja Kita cobain dulu ya teman-teman ya Tuh Mie nya Bismillahirrahmanirrahim Jadi memang Nih Sawi nya Jadi Mie nya itu Beda ya Karena memang buat sendiri ya Dan Kita cobain sekarang Pakai kecap nya Oh Nah sekarang Kita kasih Saus nya Nah ini agak susah teman-teman Jadi Mungkin tinggal sedikit kali saus nya Oh Lanjut Setelah itu Kita kasih yang paling menggiurkan Sambal pedas nya Wuuu Jadi kalau gak ada sambal ini gak pedas gak seru ya teman-teman ya Oke Kita mulai Aduk dulu Sebentar Kita aduk-aduk dulu Jadi kalau misalkan Karena kita datang agak siangan ya Jadi cukup rame ya tadi ya Tapi kalau kita datangnya lebih pagi Lebih awal Mungkin lebih Enak gak terlalu ramai Ini teman-teman Ini teman-teman Oh Pedas Menarik nih Oke Kita cobain lagi ya Guri Lembut Mie nya Bakso nya Bakso sapi nya Berasa Jadi Ini Cukup ringan di kantong ya Kalau menurut saya 14 ribu sudah lengkap Dapet mie nya Ada pangsit nya Terus ada bakso nya Ini pangsit nya teman-teman Tuh Bisa lihat ya PUSH Lembut banget Pangsit nya Kita makan lagi Mie nya teman-teman Yuk Nah Tadi Bakso nya sudah Terus Pangsit nya sudah Mie nya sudah Sekarang kita coba Ini Ayam nya teman-teman Tuh Biasanya kalau mie ayam itu Kalau bagian ayam ya Banyak tulang nya gitu ya Nah ini enggak Tulang nya itu Enggak terlalu banyak Jadi memang soft banget Nih Saya cobain bakso nya lagi Kemudian bakso nya itu Seporsi dapat dua Dua biji ya teman-teman ya Nah itu dia Ini mie nya Oh Masih banyaknya Kita makan lagi Ini sih recommended banget nih Jadi buat kalian Yang lagi pengen Sarapan Atau Jajan gitu Di pagi hari Ya Jadi Saya sarankan Cobain Mie Ayam Di depan SMP 8 Tuh Ayam nya Ya Oke Teman-teman Cukup sekian dulu Review hari ini Dan ini mantap banget Ya Yuk Kita lanjut Nah Gimana teman-teman Klihatan Indonesia yuk Pasti enak kan Nah Jadi kalian Jangan berlama-lama lagi Langsung datang Ke depan SMP 8 Jakarta Ya Oke Cukup sekian dulu Dari kita Jangan lupa Subscribe, like, komen Dan saksikan terus video menarik lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh